Masa reses dimanfaatkan sejumlah anggota DPR RI Komisi 6 yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha berkunjung ke Pulau Dewata. Kedatangan mereka untuk meninjau nasabah UKM Binaan PT Permodalan Nasional Madani. Komisi 6 DPR RI berkunjung ke rumah nasabah minuman ekstrak buah di Jalan Munggu, Desa Cepak, Ketabanan. Rombongan ini diajak melihat dari dekat pabrik pembuatan minuman. Kunjungan yang dilakukan di masa reses ini dilakukan dengan sejumlah perwakilan dari PT Permodalan Nasional Madani yang memiliki cukup banyak nasabah UKM Binaan Unggulan di Pulau Dewata. Para anggota Dewan yang dipimpin Dito Ganduto ini juga dihadiri Muhammad Hekal, Inas Nasrullah bersama 29 anggota dan staff Komisi 6. Program dari PNM ini pun mendapat apresiasi positif dari Komisi 6 yang terus berperan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan dan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM. Persihatan-persihatan yang sangat ringan untuk mendapatkan pertambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Biasanya kan UKM itu dia tidak mempunyai jaminan yang kuat untuk penambahan modal dalam rangka pengembangan usahanya. Nah PNM inilah sebagai institusi pemerintah melalui BUMN untuk menambah modal itu dengan mudah. Selama ini saya masih dibina oleh PNM dengan bantuannya PNM usaha saya semakin berkembang dan merasa selalu dipromosikan produk-produk kami ke seluruh Indonesia bahkan kita berpikir untuk bisa ekspor dan dengan bantuannya PNM saya merasa lebih semangat lagi dan ingin mengembangkan lagi ke depannya untuk bisa produk saya go internasional. Sementara itu dalam menentukan bentuk kegiatan pengembangan kapasitas usaha atau PKU, PNM melakukan pendalaman terhadap kendala dan peluang usaha para nasabah sehingga dapat tepat sasaran. Pendampingan dan pembinaan pun dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Sejak awal komitmen kami di PNM adalah mendampingi para pengusaha mikro dan sekarang mungkin ada produk kami yang ultra mikro baik dari mulai usaha di awal maupun pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan kapasitas usaha. Jadi diharapkan dari situ akan terjadi sinergi, begitu juga dengan nasabah-nasabah yang berasal dari Mekara. Itu akan kami lakukan hal yang sama seperti dengan nasabah-nasabah. Kemudian dari sisi sektor industri penggerak, kalau kita tahu di Sumatera punya perkebunan, di Kalimantan, mungkin di Bali ini turism. Jadi wisata sama yang keduanya agriculture. Nah latihan-latihan yang sudah disampaikan Ibu Abi dan Pak Rapi ini memang kita mengangkat ekosistem ultramikro kemudian bergabung dengan ekosistem yang sudah graduate, yang sudah naik kelas sampai mereka layak dibiayai secara formal. Saat ini PNM telah memiliki 2.457 kantor layanan yang terdiri dari 62 kantor cabang PNM, 624 kantor layanan ulam, dan 1.770 kantor cabang mekar. Dari Tabanan, Agus Sugiana, Ainews melaporkan.